Piala Dunia Piala Dunia, versi on the spot Menyambut Piala Dunia dengan tradisi lokal merupakan salah satu usaha pemerintah Kabupaten Jepara untuk menaikkan kembali dunia lokal Sepak bola api yang merupakan olahraga tradisional di Jepara menjadi salah satu tontonan ribuan warga di balai desa Pada dasarnya sepak bola api hampir sama dengan sepak bola biasa, hanya saja bolanya dibakar Sebelumnya bola tersebut direndam terlebih dahulu di dalam solar selama 3 hari, 3 malam Sehingga api tidak cepat padam selama permainan Api merupakan simbol kejahatan yang dipercayai masyarakat setempat Dengan menendang bola api berarti menendam atau mengusir iblis dan roh halus agar tidak mengganggu masyarakat Jadi seperti sebuah tradisi penolak bala Sepak bola dimainkan oleh para pemuda setempat Sebelum bertanding, para pemain diharuskan membasu kakinya dengan air khusus Yang berasal dari air yang sudah diberi doa oleh pemuka agama setempat Air tersebut juga akan diminum Sehingga pemain-pemain ini tidak merasakan panas ketika menendang dan menggiri bola api Fanatisme terhadap kesebelasan favorit piala dunia sangat terasa di desa tentenan timur Kecamatan Larangan, Pamangkasan, Madura Setiap warga memasang pernak-pernik negara favorit di rumah mereka Mulai dari memasang bendera sampai mengecat rumah dengan motif bendera negara favorit Karena penuh dengan bendera negara peserta piala dunia Kampung ini sampai dijuluki kampung piala dunia Saat memasuki sebuah gang perkampungan Terlihat bendera warna-warni mulai berkibar menghiasi pagar dan halaman rumah Uniknya bendera-bendera yang terpasang di depan rumah Menunjukkan bahwa rumah tersebut mendukung kesebelasan bendera itu Kali ini bagian tengah kampung lebih dominan pada bendera Argentina Tidak hanya di kalangan muda Ibu-ibu pengembara sepak bola juga ikut mendukung Argentina Untuk menjadi pemenang tahun ini Tidak hanya memasang bendera dan mengecat rumah Warga telah menyiapkan sejumlah bambu untuk pemasangan layar Untuk penonton piala dunia Pelaksanaan piala dunia yang berdekatan dengan pesta demokrasi di Indonesia Membuat semara kedua pesta ini sering menjadi berbincangan Pada pemilihan legislatif yang dilaksanakan 9 April kemarin Banyak warga menghias tempat pemungutan suara mereka dengan tema piala dunia Salah satunya berada di kawasan Kadiviro, Solo, Jawa Tengah Bengkel milik warga disulap menjadi sebuah TPS Warga yang tinggal di sekitar TPS sepakat untuk menghias TPS ini dengan nuansa piala dunia Warga bergotong royong menghadirkan aksesori sepak bola ke TPS setempat Bola, kaos, sepatu, hingga gawang pun dibawa ke TPS ini Berbagai aksesori sepak bola ini dipinjam dari beberapa warga sehari Sebelum pelaksanaan pemilu legislatif diadakan Peminjaman ini tidak dikenakan biaya Karena setiap warga sangat antusias dalam menghias TPS Sportivitas dan semangat fair play dalam sepak bola menjadi harapan warga setempat Agar seluruh kader partai ataupun caleg dapat menerima kemenangan dan kekalahan pasca pemilu TPS unik ini juga diharapkan menarik perhatian warga untuk datang dan menggunakan aksesuaranya Sehingga jumlah waktut berkurang Selain itu, panitia mengadakan door prize bagi warga dengan menawarkan hadiah-hadiah yang menjanjikan Di kota Ambon ada yang unik yang dilakukan para pengemudi ojek Mereka mewarnai pangkalan ojek dengan beragam bendera perserta Piala Dunia 2014 Dengan seliti, pangkalan ojek dicat sehingga terlihat lebih indah dari biasanya Warga sekitar pun mendukung kegiatan ini Dan beranggapan aksi ini lebih berguna daripada memasang poster-poster caleg Maupun calon presiden yang biasanya tertempel di sana Cat untuk menghias pangkalan ojek ini dibeli dari hasil keringat mereka sendiri Walaupun penghasilan yang pas-pasan, mereka rela merogoh kocek untuk aksi ini Semua dilakukan demi menyambut pesta Piala Dunia Paling biasa bukan hanya tukang ojek saja yang semangat dalam menyambut Piala Dunia Beberapa warga di sana bahkan memasang bendera perserta Piala Dunia Sehingga daerah itu terlihat berwarna-warni Semua restoran dan bar di Bali sengaja didesain dengan berbagai macam pernak-pernak di ala dunia Tidak hanya dekorasi, pemilik restoran juga menyiapkan minuman khusus Piala Dunia Yaitu bola sang juara dan viva Brazil Kedua minuman ini diracik dan disajikan oleh bartender asal Italia yang telah berpengalaman Keduaan pertama bahannya adalah kelapa muda dan sirsak yang telah di blender dan dicampur dengan sirup dan es batu Kedua minuman ini disajikan dalam mangkuk khusus berbentuk bola Mangkuk ini ternyata juga bisa dimakan karena bahannya terbuat dari coklat Tak lupa sang bartender menghiasi minuman itu dengan biji selatih untuk membuat corak seperti bola Minuman ini disajikan dengan porsi besar sehingga bisa untuk berdua Wah cocok nih untuk disatap bersama pasangan Minuman yang kedua adalah viva Brazil Sesuai dengan namanya minuman ini berwarna hijau dan kuning Seperti kostum dan bendera tuan rumah Piala Dunia 2014 Brazil Bahannya adalah jus semangka kuning, coklat putih dan jali melot Semua bahan dicampur dan dituang pada gelas khusus dan dihias dengan bendera berada Sajian spesial ala Piala Dunia ini dibuat khusus selama Piala Dunia berlangsung Untuk menarik minat para wisatawan untuk makan bersama di resparan ini Piala Dunia memang menjadi tema yang menarik bagi para pebisnis untuk meningkatkan pendapatan Seperti tempat rekreasi berikut ini Tempat rekreasi air yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat ini memberikan pendapatan khusus bagi pengunjung yang mengenakan kostum bola tim kesebelasan yang ikut bertarung di laga Piala Dunia Pendapatannya adalah dengan memberikan potongan harga bagi pengunjung tersebut Hal ini berhasil menarik para pengunjung untuk masuk ke dalam rekreasi air tersebut Tidak itu saja, mereka juga menyuguhkan seni budaya dan fashion yang berasal dari negara peserta Untuk pengunjung yang panatik dengan kesebelasan yang didukungnya Tempat rekreasi ini menanggarkan body painting grafis bergambar bendera kesebelasan ini dan tangan Tidak pengelola mengaku sengaja memberikan diskon kepada pengunjung yang mengenakan jersey Dan menampilkan budaya negara peserta di ala dunia Sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat di sempat rekreasi tersebut Dan turut memerihkan ajang sepak bola tingkat dunia Dalam Piala Dunia berlangsung, para narapidana di Lampas Cirebon punya ketimbukan sendiri Mereka mengerjakan bola-bola yang akan dikirim ke berhasil untuk meniris-menir Piala Dunia Kita bisa berbangga hati juga melihat produksi dalam negeri terpampang di Piala Dunia Pekerjaan ini berawal dari sebuah perusahaan bola asal Majalengka Yang mendapat pesanan 1 juta bola dari panitia Piala Dunia 2014 Perusahaan ini kemudian memberi kesempatan bagi warga binaan Lampas Cirebon Untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan bola tersebut Sebelumnya, warga binaan ini diberikan pelatihan dahulu Agar bisa menghasilkan bola yang berkualitas Pemirsa itulah tujuh aksi orang Indonesia menyebut Piala Dunia ini Bagaimana dengan daerah Anda sendiri?